Hai tulis satu nih satu lagi satu lagi satu lagi mana ini dari tadi tanya itulah ini disini baru beli mana-mana Bang buka Bang itu yang dikamar dikamar ini iya betul coba mana kalau saya kalau ini ini ya hai 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 coba di sini itu sudah jatuh sudah sudah Juni 2000 jadi ini yang sudah dihapus pakai produk-produk siap sudah siap bisa terkembangkan prakteknya di sini ini hasilnya Bisa dibawah aja nih apa? Misalnya, misalnya kepasannya ini, misalnya, misalnya, mau gitu langsung, yang, yang kan, misalnya. Ini kan ya? Wih. Oh iya. Yuk, ini... Hah? Ya udah oke. Kamu tak enggak? Ya. Udah bagian ngapusin, jawab bagian ngapusin. Gak lo. Udah bagian ngapusin. Udah bagian ngapusin. Udah bagian ngapusin lagi. Terima kasih telah menonton untuk melakukan pengunggapan berhadap tidak pidana berkaitan dengan Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan yaitu menulis pelan data tanggal expired di produk makanan yang kemudian diperjualikan kembali. Kalau di Undang-Undang Pangan itu jelas memperjualikan barang yang sudah expired tapi kemudian untuk lebih fokus lagi makanya kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.